Intro Ya kita prepare lanjut perjalanan Dari kolam badak menuju Bipakaleng Nah kebetulan memang Kem kolam badak itu Terbuka cerah Ini Taps dan Alhamdulillah Sekarang cerah langit biru Jam 8 lewat 50 kita mulai Star perjalanan kembali Menuju Bipakaleng Dan treknya Nah ini kita Buat sarapan pagi Naik dulu gunung ini Seturun Sini Naik lagi sini Turun Terus Naik lagi sini Turun Pokoknya terus deh Terus Selamat menikmati! 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 Kayak sebelum-sebelum gue sampein, banyak kan kita di trek Apa, kita Temuin kantong semar, cuman ini Masih ketutup, atasnya nih Nah, nanti lama-lama, itu dia bakal kebuka Kayak gini, cuman ini udah mati Jadi nanti setelah itu Airnya bakal masuk lewat sini Nah, itu dia Ini dia, kantong semar Super gede, mantap Tadi dari makan siang, kurang lebih udah jalan Sekitar 2 jam Langsung duduk di rumput Sebat dulu kita ngopi-ngopi Sebatang dulu disini Sampai juga kita ke Camp Fitri Ini dia Camp Fitri Cabai juga guys Untung aku mengikuti tim yang belakang Biar dapet istirahat Terima kasih telah menonton! Hari ke-6 pokoknya GOKIIL! Ampun, ampun, ampun Jam 6 Sampai di Bipak Kaleng Asagah, kita dari kolam badak Tapi Sayangku ini masih kuat kan Kita di belakang Kita mau dua terus pacaran ya Gak apa-apa Ini di belakang aja Jangan berhenti kary Jangan berhenti kary Aduh, kita 5 menit lagi Sampai di Camp Area Di Pak Kaleng Ya, maklumlah sweeper Sampainya Pasti paling belakang Tapi, ya Demi keamanan Semua Pendaki yang ikut Jadi, gue Disini sebagai sweeper Nah, ini dia Camp Bipak Kaleng Gimana Pak Widodo Negara Nurewagianya Luar biasa Sembilan jam Sembilan jam Tur yang luar biasa Banyak ball Hari ke-6 ya Oke Bikin Keren 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 Sembilan jam Goks Pendaki yang terpanjang Durasi terlama Kemarin 6-7 jam Untuk Kolam Badak tadi Oh, ini Bipakaleng Untuk Gambaran trek Tadi kita Dari Bipak Kolam Badak Naik Ke atas Nyusurin punggungan Naik turun-naik turun Terus Punggungan turun Lembahan Terus Turun Naik Gunung Bipak 3 Turun Dan akhirnya Sampai di Sini Bipakaleng Oke Kita prepare dulu Pasang tenda segala macam Selamat pagi Semuanya Hari ke-7 Di Bipakaleng Sepat banget Nganget-ngangetin Badan Api unggun Dan kebetulan Sekarang lagi Masak Nasi Jadi Tiap makan Nasi kita Pakai Api unggun Biar gak gosong Biar cepat Sekaligus Masaknya Biar gak dingin Biar gak dingin juga Tenggian 2900 Oh iya Bipakaleng ini Tenggiannya 2900 Udah jam 7 Oke Prepare dulu Masak segala macam Udah jam 7 Oke Sebelum kita Melanjutkan Perjalanan Menuju Lapangan bola Sedikit gambaran Track Dari sini Ke Bipak Batu Kita lewatin Agak sedikit Apa Landai lah Nanti dari Bipak Batu Turun Ketemu sungai Kita makan Siang di sungai Habis itu Nanjak Landai Manuman di sungai Keramas Segala macam Itu bisa Nanti Sekali makan siang Terus Nanjak Habis nanjak Itu ada Landai-landai Baru ketemu Lapangan bola Gambaran track Singkatnya seperti itu Ya Oke sekarang Kita sudah Memasuki hari Ke 7 Menuju Lapangan bola Atau Kem Lapangan bola Untuk Gambaran track Dari Bipak Kaleng Menuju Lapangan Apa Kem Batu Bipak Batu Itu Kalau dilihat Dari garis Kontur Atau Memang Nggak terlalu Nanjak Naik Lumayan landai Terus Untuk Gambaran Hutannya Masih sama Kayak hari kemarin Tuh Bunyuk banyak Pohon cantigi Jadi Nggak kayak hari Pertama Kedua Sampai ketiga Itu Emang kan Pool Hutan Dengan pohon-pohon Yang emang Gede-gede Besar-besar Dan pun Basah Hutannya Tapi ini Lumayan kering Karena Udah Di ketinggian 2.900 Hari ini Kita tracking Nah ini Punca Loser Ini Leuser Ini Emang Lebih tinggi Loser Dibanding Leuser Nah Dari Loser Itu Turun Terus Ini Melipir Naik lagi Sini Dan Kemarin Kita Dari Oh Ada disini Emang Badak Sini Muter Sini Terus Ikuti Punggungan Ini Terus Terus Malam Melipir Sini Turun 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 Sini Nah Sampai Sini Game Dipak Kaleng Mantap Punggungan 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 Kita baru sampai di Bipak Batu Jam setengah dua belas siang Hari ketujuh bos Biar beban kita gak terlalu berat Jadi memang karena Arah pulangnya itu nanti Kita kan balik lagi ke Bipak Batu Jadi sebagian logistik Buat arah pulang Sudah kita tanam Nah ini contohnya Logistik yang kita tanam Nanti kita lihat cara tanamnya kayak gimana Terus biar aman kayak gimana Nah jadi emang Logistiknya itu Kita packing dulu Pake plastik Biar rapet semuanya Usahain ya Plastiknya itu harus Bener-bener kebel Minimal tiga lapis lah ya bang ya Minimal tiga lapis Plastiknya Supaya aman Supaya gak keluar aroma-aroma Bau makanannya Supaya gak dimakan hewan Di sekitaran sini Nah itu diabel lagi Pake press break yang lumayan Itu diikat lagi Biar rapet Sip Ini udah dibungkus Dan mari kita kubur Kita ikuti Bang Udin ini Mau Mengubur logistik Buat pulang Nah gimana Gimana kira-kira bang Yang aman bang Nah sini kita Kubur logistiknya Tadangan kita Jadi emang langkah pertama Kita Bikin dulu lubangannya Sedalem mungkin Supaya gak kendus Sama Hewan Biar balik Kita aman Logistik Terus digali Secukupnya Supaya logistik muat Saya bantu Tegang Nah jadi tanah ini Nanti buat dipake Tutup Cuman ini Buang Oh iya Kalau nampak kan Tau orang Oh iya sih Tau orang Bener Supaya gak ketahuan Ya Kita masukin Kita Tau gamut Ngaperti ini Diket 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 Selesai Sudah Penimpunannya Nah kayak gitu ya Jadi untuk sistem penimpunan Logistik Saat pendakian Gunung laser Nanti Pas saat Anak pulang Kita ambil lagi Tap Wah gede banget itu kayunya bang Kau kecil Kita buka lagi jalur barunya ya bang ya Nah itu jalur aslinya sebelah sana Cuman ngosor nih kayu ini Jadi Maaf kayu Maaf kayu Harus ditebang Harus dipotong Semangat mongglo Awas Tidak jatuh Ntar lu Ntar gue yang ini Dan bisa Dan bisa ya Terakhir nih Oke Oke Awas-awas Ngelinting Oke Hampir terbentuk jalan ya Tinggal gitu Kita bahas itu Oke Bisa-bisa Oke Nah ini dia Sungai Krungklut Satu Box Mantap Rimbun banget tuh Tanya Sinta katanya Apa bang Iya Ini sungai Krungklut Satu Sinta katanya Singkatanya SKS SKS Sinta katanya Krungklut Satu Mantap Siap bang dulu Airnya sangat bening Sangat bening ya Joss mantap Seger Mantap Que Joss mantep T grim So Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton